Saya yang tinggi Lebih mudah Itu kalau yang pakai Tempun, saya gak tahu Ada gak yang faktorial Faktorial ada gak? Ini saya Untuk jika faktorial Oke Nah, karena dia Lebih dari 50 ya Eh, lebih dari 30 ya Jadi kan Didekati dengan Distribusi normal Dengan rumus Z sama dengan X dikurangi N dikali P Dibagi akar N Kali P Kali Ki Barusan error Kalau sekarang Masih gak denger juga Barusan koneksinya putus Sepertinya sudah kelar Iya, putus-putus Seharian ini Di kampus memang Koneksinya gak bagus Di lab dan di dorm Juga di mati Tiba-tiba mati Tiba-tiba nyala Sepertinya ada gangguan Mungkin karena hujan juga Tapi saya gak tahu nanti Kalau di mbak yuk liatin bagus Berarti sinyalnya juga Oke Nah, setelah dimasukkan rumus X-nya kan 12 N-nya 50 P disini kan 0,1 Karena dari 10% Dijadikan 25 Dibagi dengan Akar N Kali P Kali Ki Kalau P-nya 0,1 Ki-nya berapa? Ki-nya berapa? P-nya kan 0,1 Nilai Ki-nya berapa? Ki-nya berapa? Ki-nya berapa? Itu pendapatkan Ki-nya 0,9 Dari 1 dikurangi P 1 dikurangi 0,1 0,9 Nah, ternyata Z hitungnya 3,2998 Kemudian cari Z tabelnya Seperti kemarin ya Untuk Z Alphanya 0,05 Itu Z tabelnya Itu 1,645 Kemarin sudah bisa loh ya Jangan lupa Caranya Mendapatkan Relay 1,645 Kesimpulannya Berarti Berarti Dia Apa? Disitu Apa? Kok terima Hano? Kalau terima Berarti P1 Sama Dengan P2 Iya Hano Dikalah Ya Tidak dikerima Pernyataan Kepala pengalaman Muda tersebut Tidak dapat Dikrima Karena Memang Proporsi 1 Tidak Sama Dengan Proporsi 2 Ya Itu Modul 8 Sudah Selesai Loh Eh Modul 8 Modul 7 Ada yang ditanyakan Kalau tidak ada Kita Ke PIE Gimana? Isi ada yang ditanyakan Tidak dikerima Tidak dikerima Kalau mobil terima masih ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan Kalau tidak ada, dan gil kita masuk ke PIE Oke, sementara tidak ada Kita tutup ya Modul 7 Kemarin PIE yang ditanyakan adalah halaman 2.9 Dipuka ya Error Harap maklum ya Mungkin ada maintenance Lagi ada maintenance Dibuka PIE halaman 2.9 Nah, di gambar 2.2 Permintaan pasar untuk roti Kemarin Kemarin seingat saya Yang ditanyakan adalah PAB Ya Yang tanya kemarin siapa ya Teman-temannya sudah dikasih tahu belum? Yang PIE Yang kemarin nanya Mbak Siti Ya, Mbak Siti 2.14 2.14 Kalau yang 2.9 Sudah mengerti Grafiknya Itu Permintaan Kenapa gambarnya seperti itu Dilihat dari Tabel 2.2 Ya Sudah Sudah Gak apa-apa Mengerti Saya ya Untuk tabel Eh, untuk gambar 22 itu kenapa grafiknya bisa seperti itu itu melihatnya di tabel 2.2 ya itu yang ada gambar yang pertama itu kan permintaan A nah permintaan A itu DA itu adalah demand A ya DB itu demand B DA plus B itu berarti demand A plus B ya untuk permintaan A demandnya berapa 45 ya kan 45 kemudian itu harganya kemudian untuk yang permintaan B itu ada 40 kemudian kemudian